Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kalian masih tetap semangat ya? Belajar di rumah? Oke, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur buat berkat Tuhan. Kami boleh diberi kesehatan yang baik. Tuhan, kami akan belajar. Tuhan tolong pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita akan memuji Tuhan. Ada yang ingat gak ya lagunya Guru Fitit? Burung pipi tidak menanam. Tahu? Kita menyanyi itu ya. Sama-sama. Mama, papa, adik ikut. Oke? Ya. Satu, dua, tiga. Burung pipi tidak menanam. Tapi Tuhan terima kasih. Bunga. Bunga baku tidak meminta. Tapi Tuhan dan dani. Terlebih aku, anak-anaknya. Pasti Tuhan terlebih aku, anak-anaknya. Pasti Tuhan berkati. Iya. Terlebih kita anak-anaknya. Pasti Tuhan akan memberkati. Yeay. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang binatang darat dan apa mangsaatnya buat kita. Oke. Yuk ikuti Tuhan. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang binatang darat dan makanannya. Minggu ini kita akan belajar tentang manfaat binatang darat bagi kehidupan kita. Wah, apa saja ya. Yang pertama, kita bisa ambil dagingnya. Misalkan dari ayam, kita bisa olah. Kita bisa masak menjadi ayam goreng tepung. Enak sekali ya, makannya pakai saus. Lalu dari iti atau bebek, bisa kita olah. Kita masak menjadi bebek goreng. Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam enak sekali. Daging sapi bisa dimasak menjadi rawon. Lalu soto. Dan diolah lagi ditambah dengan bahan-bahan yang lain. Bisa menjadi sosis dan bakso. Lalu ini ada binatang kambing. Dimasak paling enak menjadi gulai kambing dan sate kambing. Lalu ada kelinci. Kelinci paling enak dimasak menjadi sate kelinci. Siapa yang di sini pernah makan sate kelinci? Enak loh dagingnya manis. Yang kedua, kita bisa ambil telurnya. Dari telur ayam, kita bisa menggoreng menjadi telur dadar. Lalu telur ceplok. Telur jika dicampur dengan tepung, dengan gula, bisa menjadi kue-kue. Termasuk kue ulang tahun. Wah, enak ya. Lalu yang kedua, dari telur itik atau telur bebek, kita diolah menjadi telur asin. Siapa yang sudah pernah makan telur asin? Gimana rasanya? Enak juga ya. Yang ketiga, kita bisa ambil susunya. Dari binatang sapi dan kambing. Siapa yang di sini suka minum susu? Kalian suka susu apa? Kutih atau yang coklat? Manfaat lainnya dari binatang, yaitu bulu. Bulu ayam bisa dibuat menjadi kemucing. Untuk membersihkan debu-debu di rumah. Lalu, bulu bebek bisa dibuat menjadi kok. Untuk bermain badminton. Kalian di sini pernah bermain badminton? Berikutnya, kita bisa memanfaatkan kulit binatang. Kulit kambing bisa dibuat menjadi wayang kulit dan gendang. Ini alat musik ya. Kulit ular bisa dibuat menjadi tas. Nah, ini contoh tasnya ya dari kulit ular. Bagus ya. Selanjutnya, kita bisa memanfaatkan tenaga binatang. Misalkan, di sini ada binatang kerbau. Nah, itu lihat ya. Membantu petani membacak sawah. Lalu ada binatang kuda, anak-anak. Kuda untuk menarik delman. Itu lihat banyak penumpangnya ya. Dan kuda juga bisa dinaiki loh. Ini ada anak yang dinaik kuda. Tapi kalian harus hati-hati ya. Kalau naik kuda. Oke. Sekian untuk belajar hari ini ya. Kalian belajar tentang binatang darat dan manfaatnya. Sampai jumpa minggu depan dengan cerita yang berbeda. Nah, anak-anak. Tadi kalian sudah mendengarkan cerita dari musikah hari ini. Apa manfaat dari binatang darat itu? Tugas kalian yaitu menyebutkan empat binatang darat. Dan apa manfaatnya? Bisa ya? Bisa dong. Nah, hari ini kita juga belajar loh, anak-anak. Kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Buat ciptaannya. Ya. Bisa berguna buat kita. Oke. Kita harus yang baik. Diperlihara yang baik. Oke. Sekarang kita akan berdoa. Ya. Mengakhiri belajar hari ini. Lipat tangan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar binatang dan manfaatnya. Terima kasih Tuhan buat ciptaanmu yang baik. Kami mau menjadi anak Tuhan yang terlalu bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan pimpin kami belajar di rumah bersama Papa dan Mama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Sampai bertemu minggu depan lagi. Daaah. Tuhan Yesus mabarakatih.